Timnas Indonesia U19 bikin Thailand dan Vietnam ketakutan Kemenangan telak berhasil diukir Timnas Indonesia U19 pada laga pembuka piala AFF U19 2024 atas Pilipina dengan skor 6-0 Pada Rabu 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat Bermain di Stadion Glora Bung Tomo anak asur Indra Chafri berhasil melibat Pilipina 6 gol tanpa balas 6 gol pasukan Garuda Muda itu dicetak Arlian Shah Abdul Manan menit 12 dan 50 Iqbal Gui Jangge 22 dan 43, Kadek Arel Priyatna 29 dan Jen Sraven menit ke 88 Berkat kemenangan tersebut Timnas Indonesia U19 berhasil memuncaki kelasemen grup A piala AFF U19 Kemenangan besar Timnas Indonesia di laga pembuka piala AFF U19 2024 pun mendapatkan sorotan dari media asing Salah satu media Vietnam Soha.vn mengomentari kemenangan besar anak asur Indra Chafri atas Filipina Dalam salah satu artikelnya Soha.vn mengatakan jika kemenangan telak Timnas Indonesia membuat Vietnam dan Thailand ketakutan Dengan satu pukulan Indonesia menciptakan skor yang tidak bisa ditebak Dan Vietnam setar Thailand pun ikut ketakutan Tulis Soha Menurut mereka dengan kesuksesan Timnas Indonesia membantai Filipina 6 gol tanpa balas Seakan mendebarkan ancaman pada para pesaingnya di piala AFF U19 2024 Dengan kemenangan impresif tersebut Indonesia U19 jelas mengirimkan ancaman kepada pesaing kejuaraan lainnya U19 Australia, U19 Thailand, dan U19 Vietnam Tulis Soha dalam artikelnya Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam ranking FIFA yang dirilis sesudah Euro 2024 dan Copa Amerika 2024 Timnas Indonesia terus melaju di ranking FIFA walaupun sebulan terakhir tidak bermain Tim Garuda terakhir kali bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni Saat itu, anak buah Sinta Eong Takluk dari Irak 0-2, dan menang atas Filipina 2-0 Perhitungan poin FIFA usai jeda internasional itu sudah dilakukan pada tanggal 20 Juni Hasilnya, Indonesia tertahan di peringkat 134 Sepak bola internasional kemudian dilanjutkan dengan turnamen mayor di Eropa dan Amerika Selatan Saat negara-negara Asia dan Afrika rehat, Eropa menggelar Euro 2024 dan benua Amerika menghelat Copa Amerika 2024 Alhasil, negara anggota UEFA maupun Konmebol Koncacaf berkesempatan mengumpulkan poin, atau kehilangan poin Indonesia turut terdampak pertandingan dari benua lain Indonesia mengalami kenaikan satu peringkat berkat kejatuhan Kepulauan Solomon Negara Pasifik itu mengalami dua kekalahan dari Selandia Baru dan Vanuatu di ajang OFC Nations Cup 2024 Kepulauan Solomon yang tadinya berada di peringkat 133, kini terjerumus ke peringkat 141 Indonesia dan Malaysia yang bulan lalu berada tepat di belakang Solomon Island, mendapat limpahan naik peringkat pada rilis hari ini Timnas Indonesia baru akan berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September Perhitungan ranking FIFA berikutnya baru akan dilakukan pada tanggal 19 September Kata-kata Jens Revan usai catat gol perdana untuk Timnas Striker Timnas Indonesia U19 Jens Revan bereaksi usai mencatat gol perdana untuk skuad Garuda Nusantara Dan pemain berusia 18 tahun ini mengaku sangat bahagia Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 baru saja berhasil menang telak 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2022 Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada hari Rabu 17 Juli malam waktu Indonesia Barat Ada pun gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U19 dicetak lewat Brace Allianz Sah Abdul Manan di 12 dan juga 50 Lalu ada Iqbal Guijangge di 21 dan 42 dan 1 gol dari Kadek Arel di 28 Kemenangan pun ditutup dengan manis lewat gol Revan di menit ke-87 Momen emosional terlihat saat Revan mencetak gol Pasalnya ini menjadi gol perdana bersama Indonesia U19 dan akhirnya pemain Dogdirt U21 ini berhasil pecah telur di laga kelima Usai laga, Revan pun mengutarakan kebahagiaannya atas pencapaian gol perdana bersama Timnas Indonesia U19 Striker berpostur jangkung ini pun juga sangat terpukau dengan atmosfer supporter yang memadati Glorabung Tomo Halo Sobat Garuda, bersama Jens di sini Atmosfer yang luar biasa di Stadion Glorabung Tomo Saya sangat senang atas gol pertama saya untuk Timnas Indonesia dan terus saksikan turnamen ini Kata Revan, usai pertandingan Mengutip dari Instagram Timnas Indonesia di at timnas.indonesia pada hari Rabu 17 Juli kemarin Tentunya gol perdana ini sangat penting bagi seorang striker seperti Revan Karena pastinya gol tersebut bisa membuat striker berpostur jangkung itu semakin percaya diri di laga berikutnya bersama Timnas U19 Pelati Filipina sebut Timnas Indonesia U19 beda level Pelat Filipina U19 Joseph Ferre mengakui Timnas Indonesia U19 jauh lebih kuat di segala bidang Hingga mampu pesta gol saat kedua tim bentrok di piala AFF U19 2024 Timnas Indonesia U19 arahan Indra Syafri tampil dominan dan sukses membantai Filipina 6-0 Pada laga perdana grup A di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Rabu 17.7 Iqbal Guijangge dan Arlian Syah Abdulmanan sama-sama mencetak dua gol Sedangkan Kadek Arel dan Jens Raven masing-masing mengemas satu gol Ritme permainan Indonesia sangat tinggi dan sudah berbeda sejak menit pertama Saya pikir itu akan jadi laga yang ketat tetapi kami kewalahan menangani situasi tersebut, kata Fere Usai pertandingan Pelatih yang akrab di Sapa Koko tersebut juga mengungkapkan persiapan tim yang dilakukan Indonesia berbeda jauh dengan Filipina Kenyataannya tim kami baru dibentuk dua bulan lalu Kami tak punya data pemain muda dan sangat perlu uji coba Indonesia sudah merasakan pertandingan melawan Jepang, Panana, dan Italia di Tulon Cup 2024 Sementara kami masih mencari-cari pemain Jadi sangat berbeda Indonesia melakukan kerja yang besar sejak beberapa waktu lalu sedangkan Filipina baru akan memulai dari sekarang Ini pengalaman yang luar biasa untuk pemain kami Indonesia telah bermain jauh lebih baik, mereka menunjukkan permainan yang bervariasi Selamat atas kemenangan Indonesia, Tutur Fere menambahkan Kemenangan besar atas Filipina membuat Indonesia berhak menempati puncak klasemen grup A dengan koleksi 3 poin Garuda Nusantara unggul produktivitas gol atas Timor Leste Sementara Filipina jadi juru kunci bersama dengan Kamboja yang sebelumnya kalah 2-3 dari Timor Leste Terima kasih telah menonton!